ini kali reja saat ini untuk sampah-sampah untuk pohon bambu pohon pinus yang besar-besar terbawa air menuju ke selatan banyak sekali sampah yang terbawa air untuk pada pagi hari ini pembunuhan jalan yang ke arah timur maupun ke barat yang melakati jembatan tidak akan menutup total kami mengindah kepada masyarakat yang berada di atas jembatan untuk segera mengosongkan jembatan karena jembatan sudah terlihat miring terima kasih Bapak hai 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 selamat menikmati selamat menikmati Hai 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 ewan ya ke Terima kasih. Jembatan masih tinggi-tinggi dulu 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 Jembatan masih tinggi-tinggi juga lapor-lapor Pak posisi di Layansari pos lokasi udah tangguh longsor langsung datang gregasi utama sebelah barat balai desa Layansari dan rumahmu tepat di jembatan naranjusin pentasan dari Layansari udah di pentasan heboh banget Hai 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 maksudnya sih kod dalam dewek kaya enek kok wih abu halo 6 duur may doyok wihaw masih anjar kelop mobil kelop udah baik singgir nge-elep orang keton ini suasana terakhir di Cikintung kondisi banjir parah bahkan untuk jalan susah pemancingan kondisi pemancingan terbaru Cikintung luk putih ya 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 ini di terminal sidarja perempatan terminal sidarja ada di perempatan terminal sidarja kondisi terkini kecamatan sidarja tempatnya ini di perempatan lapu merah sidarja terminal juga sudah terkenal hati-hati aja aja ke planteran melebaring melebaring kantor banjune oke selamat siang menjelang sore dari serai rescue geser dari sekarang gedang tanggul yang sebal kemudian geser ke planjar penempen rumah yang longsor dan masih belum diketemukan tiga orang begitu terima kasih untuk informasinya terima kasih pengalapan tinggal pengalaman terima kasih selamat menikmati